Terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Anews yang pemirsa unit di Treskrim Suspolda, Metro Jaya berhasil mengungkapkan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang. Polisi menetapkan sepasang suami istri yang bekerja di Money Changer miliknya sendiri sebagai tersangka. Di Treskrim Suspolda, Metro Jaya mengungkap modus penipuan falas. Sepasang suami istri berinisial LW dan KR, pemilik bisnis Money Changer pun ditangkap setelah sejumlah korban melaporkan tindak pidana yang merugikan mereka hingga miliaran rupiah. Keduanya beraksi dengan menawarkan falas mata uang asing kepada para korban. Namun setelah uang diterima, mata uang asing tersebut tak kunjung diberikan. Uang tersebut justru digunakan para pelaku untuk menutupi hutan pada nasabah sebelumnya. Korban ini memberikan beberapa uang, ada yang 700 juta, ada yang 2,3 M, ada yang 5 M, semuanya tidak terwujud. Semuanya oleh tersangka ternyata digunakan untuk gali lubang tutup lubang. Ternyata dia banyak juga utang-utang kemana-mana dia, agar uang inilah yang diberikan kepada orang lain lagi. Dia mengambil keuntungan dari si A, dia bayarkan ke si B, dia mengambil keuntungan dari si C, dia berikan kepada si D. Jadi korban ini merasa dirugikan sehingga melaporkan. Polisi menyita sejumlah lembaran bukti seperti lembar transaksi ke beberapa bank, mesin pencetak kertas, lembaran transfer rekening, selinan percakapan melalui WhatsApp, serta bukti rekening koran. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dikenakan pasal tindak pidana perbankan, dengan ancaman penjara, paling 8 tahun penjara, dan denda hingga 100 miliar rupiah. Dari Jakarta, Louis Ayu, Andrew Arlid, Anius Belaporkan.